Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan Kita bahas masih Mengenai Pernyataan yang kemarin disampaikan Rektor ITK, Institut Teknologi Kalimantan Saudara atau Bapak Budi Santos Dimana dalam pernyatanya Kemarin menyinggung Terkait manusia gurun Kemudian juga menyinggung Dia bangga kepada mahasiswanya Yang cerdas-cerdas tetapi Tidak memakai bahasa langit Bahasa InsyaAllah, Barukallah Syiar, Qadarullah Dia bangga seperti itu teman-teman Tidak memakai bahasa langit Padahal teman-teman sebagai orang Islam Sebagai umat Islam Tentu bangga dengan kalimat-kalimat InsyaAllah, Barukallah Syiar, Qadarullah Karena dia memahami betul Bahwa kalimat-kalimat itu adalah kalimat Dalam agama Islam Dan itu adalah ajaran di dalam agama Islam Jadi harusnya bangga Tetapi ini kok malah tidak bangga Rektor ITK ini Apakah ini layak Menjadi seorang penguji Kepada mahasiswa yang ikut program LPDB Program dari Kemenku Dimana program itu memberikan Biasiswa kepada mahasiswanya Dan dana itu sebenarnya Dari rakyat teman-teman Apakah layak Saudara Budi Santosa itu Memberikan pengujian kepada mahasiswa Untuk bisa ikut LPDB Kalau dia seperti itu teman-teman Karena seorang pridik Harusnya ini menjadi tuntunan Menjadi panutan Bagi mahasiswanya Tetapi ini kok Bertolak belakang teman-teman Dengan konsep Islam Bertentangan dengan kaedah Islam Terkait kalimat-kalimat langit Seperti itu Nah kali ini teman-teman Apa yang disampaikan oleh Budi Santosa Mendapat kritikan dari Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD ini adalah Pejabat negara Juga pendukung Pemerintahan Pak Jokowi Sementara Budi Santosa Itu kan Bagian dari ASN Juga bagian dari Pemerintahan Jokowi Tetapi ini berbeda pandangan Dengan yang disampaikan Pak Mahfud MD Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Dari kumparan news teman-teman Mahfud MD komentari Tulisan Rektor ITK Profesor Budi Santosa Tidak bijaksana Menko Polhuka Mahfud MD Turut mengomentari Tulisan Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK Profesor Budi Santosa Purwokartiko Dia menilai tulisan Budi Tidak bijaksana Komentar Mahfud tersebut Terkait dengan tulisan Budi Yang memuji mahasiswa Dan mahasiswi calon penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Di bawah Kemenku Yang ia uji Hanya karena mereka Tidak menggunakan Kata-kata agamis Budi Santosa Merupakan salah satu penguji Bagi calon penerima Biasiswa LPDP Tersebut Berikut penggalan Tulisan Budi Santosa Mereka bicara tentang Hal-hal yang membumi Apa cita-citanya Minatnya Usaha-usaha Untuk mendukung Cita-citanya Apa kontribusinya Untuk masyarakat Dan bangsanya Nasionalisme Dan sebagainya Tidak bicara Soal langit Atau kehidupan Sesudah mati Pilihan kata-katanya Juga jauh dari Kata-kata Langit Insya Allah Barakallah Syiar Godarullah Dan sebagainya Generasi ini Merupakan Bonus demografi Yang akan mengisi Posisi-posisi Di BUMN Lembaga pemerintah Dunia pendidikan Sektor swasta Beberapa tahun mendatang Ini penggalan Kalimat yang ditulis Oleh Budi Santosa Dia merasa bangga Mahasiswa Yang diuji itu Tidak mengucapkan Kalimat-kalimat langit Insya Allah Barakallah Syiar Godarullah Dia bangga teman-teman Ini rektor Macam apa Seperti ini Saya menjadi Sesuatu yang Aneh Menurut saya Rektor seperti ini Teman-teman Mestinya Sebagai rektor Itu bangga Kalau mahasiswanya itu Memahami Islam itu Secara baik dan benar Sehingga Dalam implementasinya Mahasiswa Atau mahasiswi itu Sering mengucapkan Insya Allah Barakallah Syiar Godarullah Mestinya rektor itu Bangga teman-teman Tetapi Dia malah bangga Kalau mahasiswanya itu Tidak Mengucapkan Kata-kata langit Seperti itu Nah ini menurut saya Menjadi aneh Rektor seperti ini Teman-teman Apalagi Dia menjadi Dewan penguji Kepada mahasiswa Yang ikut program LPDB Apakah ini layak Rektor seperti ini Menguji mahasiswanya Sementara mahasiswanya Dari kalangan muslim Ini Memahami betul Tentang Keislamannya Ini mestinya kan Harusnya bangga Tetapi ini menjadi Tidak bangga Dan lebih bangga Kalau mahasiswanya itu Tidak Mengucapkan Kalimat-kalimat Langit Seperti itu Ini Saya pikir Aneh teman-teman Rektor Macam Buri Santosa Apa kata Mahfud MD Memuji-muji Sebagai mahasiswa Mahasiswi Hebat Hanya karena Mereka tidak Memakai kata-kata Agamis Insya Allah Kodarullah Siar Sebagaimana Ditulis oleh Rektor ITK Itu juga Tidak bijaksana Itu adalah Kata-kata yang Baik Bagi orang Beriman Sama dengan Ucapan Puji Tuhan Haleluya Karsaning Allah Dan lain-lain Kata Mahfud MD Di Twitter Minggu 1 April 2022 Dalam tulisan Di akun Facebook Rektor ITK Itu juga Menyinggung Soal Ada 12 Mahasiswi Yang ia uji Dia memuji Mereka berpikiran Terbuka Bahkan Ia menyinggung Mahasiswi ini Juga tak Suka Ikut demo Kemudian Barulah Ia menyebut Soal Manusia Gurun Jadi itu Teman-teman 12 mahasiswa Ini diuji Dan Mahasiswa itu Cukup baik Tetapi Dia tidak Ikut demo Apakah Demo itu Menjadi ukuran Mahasiswa itu Tidak menjadi baik Justru Kalau menurut Pendapat saya Mahasiswa yang Ikut demo Menyuarakan Aspirasi rakyat Menyuarakan Suara rakyat Ini Jauh lebih baik Teman-teman Daripada Mahasiswa yang Diam Ketika Masyarakat ini Kesulitan Rakyat kesulitan Dia diam Jadi Mahasiswa itu Akan Diuji Kekritisannya Bagaimana Dia kritis Kepada Lingkungan Sekitarnya Nah Kalau ada Masyarakat Yang melamik Sulitan Masyarakat Tertindas Masyarakat ini Tidak mendapatkan Keadilan Maka Mahasiswa turun Ke jalan Justru Ini yang Lebih baik Jadi Tidak hanya Diam Tidak hanya Belajar Buku Buku Pelajaran Tetapi Juga Dia harus Memberikan Perhatian Kepada Publik Kepada Masyarakat Bayangkan Saja Teman-teman Kalau 98 Itu Mahasiswa Tidak turun Ke jalan Melakukan Aksi demo Menurunkan Pak Harto Mungkin Keadaan Tidak akan Seperti ini Mungkin Dinasti Pak Harto Ini akan Terus Berkuasa Dan Mungkin Pak Jokowi Tidak akan Menjadi Presiden Kalau 98 Itu Mahasiswa Tidak Bergerak Melakukan Aksi demo Menurunkan Pak Harto Nah Ini Saya pikir Menjadi Hal yang Aneh Rektor Seperti ini Teman-teman Justru Mahasiswa Yang ikut Demo Itulah Yang harusnya Diberikan Apresiasi Bahwa Mahasiswa Itu Adalah Punya Rasa Empati Simpati Kepada Masyarakat Kepada Rakyat Karena Padasarnya Mahasiswa Itu Bergerak Tidak Punya Kepentingan Politik Praktis Kecuali Kemarin Ada Mahasiswa Yang Berikan Partai Mahasiswa Bagaimana Mungkin Mahasiswa Ini Yang Seharusnya Memberikan Kontrol Mengkritik Kebijakan Pemerintah Kebijakan DPR Justru Dia Mendirikan Partai Politik Yang Ujungnya Agar Dia Menjadi Anggota DPR Wow Ini Sesuatu Yang Aneh Lagi Teman-teman Mahasiswa Seperti Ini Ini Rektornya Aneh Mahasiswanya Juga Aneh Yang Mendirikan Partai Politik Jadi 12 Mahasiswi Yang Saya Wawancarai Tidak Satupun Menutup Kepala Alam Manusia Gurun Otaknya Benar-benar Open Mind Mereka Mencari Tuhan Ke Negara-negara Maju Seperti Korea Eropa Barat Dan Amerika Bukan Ke Negara-negara Yang Orang-orangnya Pandai Bercerita Tanpa Karya Teknologi Demikian Tulis Budi Mahfud Kembali Menyinggung Soal Ini Dia Mengatakan Sejak Tahun 90-an Banyak Sekali Profesor-profesor Di kampus besar Seperti UI, ITB, UGM, IPB Yang tadinya tidak berjibab Menjadi berjilbab Ibu Dirut Pertamina Dan Kepala Badan POM Juga berjilbab Mereka juga pandai-pandai Tapi toleran Meramu keislaman Dan keindonesiaan Dalam nasionalisme Yang ramah Ini kata Mahfud MD Jadi Mahasiswa Yang tidak Memakai Jilbab Itu juga bukan Indikator Bahwa mereka itu Cerdas Buktinya Teman-teman Banyak Wanita muslimah Yang berjilbab Ini juga Punya jabatan Penting di negeri ini Seperti Menjadi Dirut Pertamina Kemudian Menjadi Kepala BEPOM Ini kan berjilbab Tetapi mereka Juga toleran Tidak mengungkapkan Kalimat-kalimat Yang Sekontradiktif Rektor Institut Teknologi Kalimantan itu Teman-teman Jadi mereka Mampu Memberikan toleransi Kepada Sesamanya Tetapi Beda lagi dengan Rektor ITK ini Tulisan Budi ini Menjadi polemik Di media sosial Sejak Jumat 29 April Bahkan Trending di Twitter Hingga hari ini Banyak yang mengkritik Tulisan Budi Berbau Rasial Politikus Gerindra Fadlizon Yang menilainya Terpapar Islamophobia Dan ketua Mui Kiai Kolinavis Menilai Budi tak layak Menjadi seleksi Pendaftar LPDB Yang anggarannya Berasal dari Uang Rakyat Benar teman-teman Ini harus dikasih Pelajaran Budi Santosa Jadi Pihak-pihak terkait Harus Mencopot Atau Mengeluarkan Budi Santosa Dari tim seleksi Untuk mendapatkan Mahasiswanya itu Biasiswa dari LPDB Itu harus dicopot Karena tak layak Banyak rektor Banyak dosen yang lain Yang lebih pandai Daripada Budi Santosa Teman-teman Makanya Benar ini harus Segera dihentikan Teman-teman Budi Santosa ini Menjadi tim penguji LPDB Kemudian kita Lihat Statement dari ITK ITK PTN Yang berdiri Tahun 2014 Pun angkat bicara ITK yang berbasis Di balik papan ini Menegaskan Tulisan Budi itu Merupakan tulisan Pribadi Budi Yang tak berkaitan Dengan kampus Dengan ini Kami informasikan Bahwa tulisan Profesor Budi Santosa Porwo Kartiko Tersebut Merupakan tulisan Pribadi Dan tidak ada Hubungannya Dengan jabatan Beliau sebagai Rektor ITK Bunyi keterangan ITK di akun Twitter Yang dikutip Sabtu 30 April Karena itu Pihak kampus Meminta Tanggapan terkait Tulisan itu Tak dikaitkan Dengan ITK Mohon pemberitaan Dan komentar Lebih lanjut Baik oleh media Maupun para netizen Tidak mengaitkan Dengan institusi ITK Dan awak media Atau para netizen Dapat langsung Berkomunikasi Dengan beliau Bunyi keterangan ITK Belum ada Pernyataan dari Budi Mengenai tulisan tersebut Nah itu teman-teman Beberapa kritikan Ini mengarah Kepada Budi Santosa Tidak layak Seorang pendidik Seorang rektor Seperti Budi Santosa Mengungkapkan Kalimat-kalimat Seperti manusia Gurun Kemudian Dia bangga Mahasiswa itu Tidak mengucapkan Kalimat-kalimat Langit Subhanallah Kemudian Kodarullah Ini dia bangga Ini kan menjadi Logika terbalik Menurut saya Harusnya Kalau Budi Santosa ini Seorang muslim Mestinya bangga Kepada Mahasiswanya Yang mengucapkan Kalimat-kalimat Islami Subhanallah Kodarullah Kemudian Syiar Insyaallah Ini kan bagus Tetapi ini berbeda Teman-teman Dengan Budi Santosa Yang menganggap Mahasiswa yang mengucapkan Kalimat-kalimat Seperti itu Ini menjadi tidak baik Ini kan Logika terbalik Dari Budi Santosa Karena itu Pantas saja Teman-teman Beberapa orang Mengkritik kepada Budi Santosa Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh